Begitu dia nonton filmnya, nangis, dia nangis, terus dia ngomong ke... Karena dia gak ngerti. Ini ngomong apa sih? Padahal ini gue gak ngerti. Lo pernah denger gue pernah nusuk orang. Enggak, gue tanya serius. Iya, gue gak tau. Ya kan, dia ngomong masuk penjara sih. Tau gue besainnya kan dulu dia, om to orang kan. Gue nusuk orang. Gimana? Set itu udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Terima kasih. 18. Nunggu lama dong, padahal nunggunya. Lama dong nunggunya. Eh, tapi mengingatkan ini pada warcop tahun lalu ya katanya? Maksudnya? Tahun lalu kita gak diajak. Tidak, tahun lalu gak ikutan kita. Oh, tahun lalu kan maksud gue. Jangan diungkit-ungkit. Kita gak diajak, bukan. Maksud gue ini kan setnya ini, orang-orang yang main Casey ini adalah yang main warcop. Iya. Dan katanya... Ini gue udah berbocoran dari Romnova ya. Katanya dua tahun yang lalu juga September lu ini ya. Lu lupa ya? Iya, tanggalnya sama. Tanggalnya sama, kan gue pasin. 8 September. Terus apa maksudnya? Yang tau kan. Enggak, lu merasakan ini ada kemiripan gak? Kok bulannya sama September? Filmnya bumi. Kebetulan aja sih itu kayaknya sih. Atau mungkin 8 itu kan infinity ya? Mungkin cuannya di situ. Iya kan? Itu berapa tahun anak lalu? Peran utamanya dia. Lu lihat tuh, 7, 3, 7. Maksudnya? Itu 17. 17, 1, tambah 7. Eh, jadi jemput gue pasal laman kayaknya. Jemput gue putih ya sih? Nah, 7, 3, 7. 17, 8. Ya, 8. Dan sementara gue pendampingnya 1179. Ini 8 September mulainya. Eh, sengaja kan? 6, 8, 6 jumlahnya 2. 2. Jadi... 6, 8, 6, 2. Pokoknya terp 20. 20. 20 itu 2. Memang gak ada 2-nya. Ini gitu. Gila banget. Gila lah. Gak ada bukaannya. Eh, tapi kok kan? 1 juta penonton itu yang aku. Ditenang lagi. Abis Covid. Jarang loh, film. Iya, iya, iya. Tapi kan film Indonesia emang lagi bagus-bagus. Lagi bagus-bagus. Iya, 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 iya. Tapi happy gak tiba-tiba? Eh, gue gak tau deh. Tipikal lobet tiga itu adalah yang nungguin penontonnya banyak. Apa yang penting filmnya bagus? Kalau gue pertama filmnya bagus. Itu dulu. Kalau gue pertama. Oke. Tapi kan kalau misalnya bikin film bagus, terus investornya gak balik modal. Kan kasihan juga ya. Iya, benar. Nanti dia mau produksi film lagi, susah. Oke. Gak fair, gak fair ya. Gak fair. Jadi lebih penting film bagus atau penonton bagus? Film bagus dan laku banget. Benar. Dan Miracle itu masuk ke kriteria itu. Film ini laku karena bagus banget. Iya, betul. Oke, oke. Tapi kadang-kadang gini, Pak Ade. Filmnya bagus, tapi gak laku. Berarti lo sebagai aktor gak menjual. Karena kadang-kadang pikir. Filmnya bagus, gue gak pake banget. Filmnya bagus. Tapi. Gue bilang tadi filmnya bagus banget. Jadi komplit tuh. Antara pemainnya apa segala macem. Keren banget. Sehingga gak bisa jadi ditolak bahwa dia menjadi laku kayak gitu. Karena bagus banget. Iya, boleh deh. Lo tau titit, kok begini? Gue turin dulu deh. Bentar doang. Tur deh. Kan lo tau. Bukan, masalahnya gini. Apa? Lo punya titit. Ngeliat Om Indro aja seneng banget. Iya, langsung. Gitu loh. Gak nih, pertanyaannya orang itu. Gue buka nih, gue buka nih. Hei. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Yang soal gue gak cangan kan? Jangan. Jangan, jangan. Tapi gue udah dicerilain sama dia. Itu gue gak sakit kan? Gue gak sakit kan? Enggak. Kita bisa balik ke film gak? Balik ke film ya? Iya, iya. Tadi kita... Enggak nih, pertanyaannya penting banget. Lo mendingan laku atau filmnya bagus? Iya. Sekarang filmnya bagus, masih orang seneng. Tapi kadang-kadang filmnya bagus tapi gak laku. Buat kita tuh agak sedikit ini. Artinya gini, kita egoistis. Oke. Bahwa kita meminta, oh film, oh lo mau liat film bagus ya itu. Tapi kita gak memberikan kepuasan juga pada produser, yang tentunya dia seorang pengusaha yang pengen punya keuntungan. Efeknya besok-besok mungkin gak diajak lagi. Karena menurut produser, lo gak kacuan. Sebagian produser ya? Iya, iya. Lu juga bentar, lo mendingan filmnya bagus atau jelek tapi laku? Apa paket komplit? Gue paket komplit lah, kalau ada pilihannya paket komplit, gue pasti paket komplit. Tapi di kehidupan kalian yang sudah kita gak usah tanya lagi ya, udah berapa puluh film. Ada gak film yang lo ngerasa bagus, anjing, flop lagi? Banyak. Banyak gue sih. Banyak. Anjing yang gak usah kita lihat ya? Ini film bagus banget nih, ini kayak masterpiece. Tapi flop lagi, tapi lo happy. Banyak sih. Banyak. Banyak? Ada ya, kalau gue banyak sih gak ada. Karena film Markov misalnya kan film yang sebetulnya umum-umum aja ya. Gak bisa berbicara kualitas, gak bisa berbicara kuantitas juga. Maksud padanya setiap film Markov terus pasti laku kan? Itu kan poinnya kan? Iya. Itu kan poinnya. Masalahnya emang ini, masalahnya emang ini pak. Masalahnya pas kalian gak main, biasa aja kan. Gue tau maksud lo. Apa sih maksudnya? Bukan salah gue. Tapi ngomong kirimiknya si Miracle ini kan berarti film ini gede banget ya. Tadi gue browsing ini tahun 2013 film terlaris sekorea. Di Korea. Korea Utara ya? Bukan dong. Bukan selatan. Korea Selatan dong. Lo ngeliat kompas mana kok jadi lu. Beban gak tiba-tiba pas anjing Miracle lagi film yang duar gitu loh. Sama lo bebannya kayak lo turun limau Helogos. Dia gak ada beban Helogos, dia gak nonton filmnya. Gue gak mau nonton. Ini yang ngajarin, katanya kalau ada remake jangan kita tonton. Bener gak? Akhirnya dia salah. Gue dihancurin sama dia. Palah gue. Lu gimana? Ya lu salahnya ikut gue yang kalah. Oke, di remake ini kalian nonton film aslinya dulu apa enggak? Nonton dong. Semua? Semua. Akhirnya gue juga, padahal sebelumnya gue seperti lo. Gue bilang bahwa. Gue gak seperti gue, gue lo ajarin. Nonton! Berarti salah, emang. Nat, jangan nonton dulu. Gue bilang, gue baca senario tapi gue gak perlu. Nonton? Supaya gak, gue tadinya supaya gak terintimidasi film yang udah ada itu ke distrek gitu. Akhirnya lo nonton? Tapi ternyata enggak. Ketika kita ngumpul bareng, gue terlalu berat, terlalu gak nyambung. Iya, iya, iya. Akhirnya mereka paksa gue untuk nonton film dan ya inilah. Kalau menurut gue sama Toro memang harus terintimidasi. Ya Tor, kalau menurut gue sama Toro memang harus terintimidasi dulu. Karena karyanya tuh bagus banget gitu ya. Udah bagus. Ya makanya gue mau ngomong, gak semua orang tua tuh bisa diambil. Lu ngomong sama gue, itu tuh pas hello gue suka gitu. Jangan ditonton, Nat. Jangan ditonton. Nanti lu mau ngikutin dia. Gue kan separohnya ada gak suka gue sama lu. Lu mau mau dicatauin sama dia. Iya, jangan Nat. Nanti lu jadi beban gitu. Gak mau lo lebih besar. Loh kok lu gitu sih sama gue? Iya gitu. Loh lu ngapain? Oh Mino, lu kan berarti karakter lu yang paling harus stabil dari awal. Begitu mau lu. Beban gak tuh? Sebetulnya, kalau secara ini bebannya misalnya gini. Kalau misalnya gue udah dapetin klik sama karakternya, gue udah enak tuh. Nah, justru yang repot itu adalah mereka gitu. Gimana cara mereka berinteraksi sama gue. Karena gue gak akan bisa ngerespon mereka. Nah, mereka harus ngerespon tanpa harus mendiskreditkan karakter gue yang berkebutuhan khusus. Jadi menurut gue itu yang sulit sih. Makanya kita tuh ngebangun, kita reading sampe. Sepele nya gini, takut dia gak arti kan. Begini sepele nya. Peran dia tuh udah gak bisa dikanggu-kugat. Yang menyelesaikan kami. Dia gak perlu menyelesaikan sama kita kayak gitu. Itu mungkin yang lu pikir ada beratnya apa enggak itu. Lebih egois sih, karakternya tuh lebih egois. Iya, iya, iya. Karena kan peran gak semua orang kan ya. Gak kayak normal biasa. Itu ngejaganya gimana Om Fin dari awal syuting? Ini berapa bulan sih syutingnya? Syuting sebulan? Syuting sebulan. Tapi kan dia dari awal udah dua bulan sebelumnya dia udah research. Udah mulai research duluan dia. Dua bulan. Tentara sebulan kemudian setelah research baru kita reading. Kumpul buat reading. Jadi gue tuh research itu sebelum scriptnya ada. Serius, jadi sebelum scriptnya kan udah kasih tau nih. Jadi siapa jadi siapa. Kalau mereka install nomor siapa, udah jadi siapa jadi siapa. Tapi scriptnya tuh belum final waktu itu. Iya. Yaudah, gue mulai research. Terus dapet scriptnya. Gue research lagi ke psikolog yang lain. Gue bawa scriptnya nih. Karena gue buta banget tuh Nat Sol. Psikolog yang lain. Jadi pertama gue ketemu sama psikolog pertama tuh belum ada scriptnya. Jadi gue mempelajarin. Kebetulan di sekolah anak gue itu ada special education. Oke. Nah, jadi gue disitu. Gue sharing session sama si guru-gurunya sama psikolog disitu. Tapi gue belum ada scriptnya. Jadi gue. Tiap ngantar anak sekolah gue liatin. Oh anaknya kayak gini. Dapet scriptnya. Dapet masalah baru lagi kan. Iya. Ternyata scriptnya kayak begini. Nah gue buta banget tuh gimana. Ini sebetulnya apa nih yang ada di scriptnya. Karena beda karakternya sama yang di aslinya. Bedanya apa emang? Bukannya sama ya? Jadi disabilitasnya tuh beda. Oke. Kan ada tingkat-tingkatnya. Ada ringan, sedang. Nah kalo yang di korea itu ringan. Kalo yang di scriptnya itu sedang. Tapi ada beberapa yang menurut gue. Ini kayaknya ada cross nih. Iya. Tapi karena daripada gue salah. Gue suruh baca sih psikolognya. Jadi dibaca sampe habis udah semuanya. Ketiga psikolog lah. Singkat cerita. Itu semuanya. Bilang ini intelektual disabilitas cross sama autism. Oke. Udah gue rangkum. Nah terus gue bawa ke tempat reading sama mereka. Oke. Jadi nah gue menyesuaikan sama mereka. Tapi mereka tuh ternyata lebih gila lagi. Mereka tuh siapa ini? Ini orang-orang ini. Jadi mereka tuh care banget sama karakter. Karakter gue gitu. Dan ini gue belum pernah ngalamin di reading film yang lain ya. Ya. Karena mungkin mereka mencintai film aslinya. Jadi mereka menjagain. Kan lu tadi gimana cara ngejaganya gitu. Iya dong susah banget tuh. Selain gue ngejaga. Eh mereka ini yang ngejagain gue gitu. Ciii. Dan kita berkepentingan supaya dia konsisten ya. Iya. Iya. Itu paling susah dong. Gak kayak di Hello Ghost. Kalau Hello Ghost kan lu dicuekin. Gak benar. Gak benar. Gak benar. Karakter lu dicuekin sendirian. Gak treatmentnya. Treatmentnya kenapa lu dicuekin. Gue kadang-kadang bercanda kadang-kadang jujur. Apa? Secara jujur kita semua bantu lu. Iya. Itu iya kan. Berarti gak dicuekin kan. Kita sayang sama Liz terutama Enzy lu. Loh kan gue kenapa Enzy. Enzy tuh sayang banget sama Liz. Iya gue tau kalo dia. Tapi kenapa terus lu gak jadi sih. Ini gimana sih. Oh berarti menjaga karakter sebulan dua bulan penuh itu. Mereka berdua. Mereka berdua kan. Mereka berdua kan. Ada Rigen. Ada Gael. Ada Brian. Treatmentnya apa buat ngejagain. Kalau gue kan waktu itu lu cuekin dikit. Gini gini. Gini gini. Kita kasih sanak. Ini film menjadi spesial. Ini film menjadi spesial. Ini film menjadi spesial. Karena ada ketidak normalan disitu. Ya. Yang sebetulnya lebih normal dari yang normal menurut kami. Ya. Dan itu harus terjadi. Ya. Kalau itu gak sampe. Film ini udah bukan apa-apa. Gini nak. Untuk orang nonton mendapatkan. Membuat gue jadi simpatik di mata penonton. Ya. Itu bukan dari guanya. Tapi dari orang-orang di sekitarnya. Oke. Jadi kalau misalnya. Itulah maksudnya. Hubungan karakter tuh. Kemisteri itu gitu. Jadi gue gak bisa. Gak bisa membuat diri gue harus terlihat simpatik sama orang. Iya. Karena gue otot noir ya. Maksudnya gue. Iya. Gak ada yang ngelit. Mereka yang membuat gue. Terlihat simpatik di. Iya. Ininya aja singkatnya. Dia ini bisa masuk penjara. Padahal dia gak normal. Lu yang masuk penjara kan dia? Bukan. Itu lain. Itu lain kaki. Itu beda kaki. Lain cerita. Oke. Lu pernah denger gue pernah nusuk orang. Gak gue tanya serius. Iya gue gak tau. Ya kan dia mau masuk penjara. Setau gue bisa. Kan dulu dia untuk orang kan. Gak gue nusuk orang. Gak pernah gue. Takut. Gak. Sikatnya bahwa. Lu bayangin kita di penjara. Ada orang yang gak normal masuk. Ya. Ya. Kita kan tadinya gak peduli. Pejahat mau mukulin. Mau apa segala yang namanya. Anak baru kan. Tapi bebalik. Ngajar dia orang kayak gini. Kok bisa masuk sini. Ya. Ya ternyata bukan pembunuh. Kita nyari tau kan semuanya. Sampai satu penjara itu. Belain dia. Nah. Lu boleh bayang gak. Betapa sulitnya kan. Bukan dia yang harus ini. Justru kita nih. Yang harus mengarahkan. Yang harus. Ini gitu. Tinggi banget omongan kita ya. Tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Waktu lu ke psikolog yang tiga kali itu. Lu minta perception gak du mulit. Hahaha. Buat apa. Ya kan. Buat apa. Dia tenang. Gue ditip. Jadi gue ditip. Lu mau ketemu sekolah. Gue ditip ya. Gue ditip. Gue gak sih. Lu apa? Pala. Gue mabok. Pala. Oke. Eh. Sebelum miracle. Sebelumnya kan. Om Tora terkenal dengan komedi. Lu juga ada Wiro Sabre. Ini. Hahaha. Komedi. Komedi. Maksud gue nah. Tiba-tiba di. Eh. Contohnya war cop aja deh. Itu kan komedi total ya. Komedi aur-auran. Pior komedi ya. Tiba-tiba. Jadi drama kalian lagi. Itu gue pengen tau deh. Cara ngetwistnya tuh. Menurut lu lebih susah jadi komedian. Apa drama yang bikin orang nangis. Gak tau. Lu dulu tuh. Lu di om Tora. Lu kan juga banyak twisting ya. Lu di om Tora. Lu kan juga banyak twisting ya. Lu om Tora. Lu kadang komedi. Di Naga Bonar begini. Gak kok. Kalau gue kan dulu awalnya drama. Ya iya. Gue dulu Banyu Biru. Arisan segala macem. Gue emang awalnya di drama. Piala Citra lagi tuh Arisan tuh. Piala Citra lagi. Piala Citra lagi. Gua balikin lagi. Akhirnya gak punya tuh piala ini. Akhirnya nyesel. Itu dia kenapa sih lu balikin. Orang makan. Piala apapun dia gak mau dikasihin. Ah ntar dibalikin. Sampai trauma gua ngeliat piala. Tiap dapet piala gua balikin. Gua balikin. Piala War Cop pasti di Om Indro. Oh ya. Enggak. Udah gak. Piala War Cop. Anu kan di. Ensemble. Ensemble. Ensemble enggak. Ada dibagian gue udah dibagian. Oh iya. Gua belum dapet. Enggak gua bawa. Kan gua kasih anu. Ensemble. Tapi lu ikut War Cop kan waktu itu. Eh ini boleh gak. Udah siapa om. Gua mau piala ya. Taruh tapi piala dimana. Boleh tau gak. Pialanya warah itu dimana. Lu gak ada. Gua ada. Loh. Pialanya ada. Kan ensemble nya kali yang. Gua enggak. Oh iya ya. Lo piala Tora mana? Piala Tora. Tora suka lu kok. Dia dapet piala. Oh. Gua jual kayaknya. Gua jual kayaknya. Gua jual dibeli sama Randy. Gak gitu ya. Cakep ya. Cakep ya ini. Cakep. Iya kalau drama kan emang dari dulunya udah sempet belajar dramanya juga gitu. Jadi kalau ini sih emang udah nonton filmnya. Iya iya. Jadi udah nonton filmnya udah tau kira-kira wah disini mainnya begini disitu mainnya begitu gitu. Oke. Berarti twistingnya gampang ya tiba-tiba main drama yang. Gitu loh. Twistingnya. Kalau dari gua itu kan dari dia. Dari gua kadang-kadang kayak lu tadi pertanyaannya menurut gua. Sorry gua mau tau. Gua soalnya ngeliat reviewnya si Miracle ya. Lu paling twisting katanya. Lu katanya paling menjaga pemain yang paling berubah. Ngemuk kekurus. Iya. Jadi begini. Jadi gini. Buat kami komedian gak juga dibilang enteng gitu. Iya iya. Bahkan kami berpikir. Justru komedi itu atau humor itu adalah hal yang serius. Humor itu adalah sebenarnya serius. Hal yang serius. Itu gimana? Tanpa keseriusan anda gak akan dapet humor. Oke. Misalnya lu ngeliat Sri Mulat. Iya. Lu pikiran lu kemana-mana gak serius nonton itu. Gak menyimak. Lu gak bakalan dapet orang lain ketawa lu enggak. Katanya serius udah bubar. Serius. Oh itu serius. 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 Iya 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 iya. Sumpah deh tusuk. Iya iya iya. Dia gak ngikutin perkembangan terakhir. Gua anak gua sambung. Wow. Kita gak ikut-ikutan ya. Gak ikutan lah. Kita gak ikut ikutan. Gua juga. Gua juga rasanya kayak. Ini nimpalinnya apa ya? Ini nimpalinnya apa ya? Gini aja. Iya iya. Gak tapi sambung gimana sih sebenarnya? Jadi gini. 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 Jadi kan kita sama Amerika pengen punya jagoan. Di Amerika ada Rambo, di sini ada Sambung. Bagus. Jadi gini. Gua boleh nama-nama? Maksudnya ikut-ikutan ya pak. Iya 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 iya. Jadi buat gue yang terbiasa bahwa komedi itu serius. Apalagi, nah ini kin film pak. Di film itu walaupun film komedi bukan pelawak. Memainnya tetep aktor. Iya. Jadi apalagi ketemu sama dia-dia kan. Dia orang yang terkenal udah drama segala. Ya gua setengah mati, gua harus buktiin bahwa gua bisa blend sama dia. Oke. Jadi itu sih kalo gue. Artinya ya gua berusaha serius. Gua berusaha bener-bener untuk bisa nemenin mereka. Gua berusaha bisa punya chemistry sama mereka. Kalo gua gitu. Nice. Dan gua liat review nya bagus banget sih. Maksudnya gua jarang ada cacatik ya. Ini kayaknya. Malah katanya remake terniat. Waduh sampe katanya sutradaranya bilang. Ini sutradaranya. Ini kenapa nyolek-nyolek gua? Hmm. Oh iya gitu dong. Maksudnya lu ampe atas. Ini bisa udah ga sih ya? Hehehe. Kata sutradaranya ini remake terniat justru lebih bagus daripada film aslinya. Oh engga. Engga lebih bagus. Dia bilang ini remake terbaik. Yang pernah ditonton dari tujuh, dari enam negara. Ini sutradara aslinya ya? Iya. Orang Korea Selatan. Dia bilang ini remake terbaik. Tapi kan waktu itu dia. Dia emang waktu pertama kali dia dateng kesini dia baru liat trailer kan. Iya. Jadi media pada nanyain ya dia cool aja gitu. Oh saya belum liat filmnya gitu. Iya. Saya belum liat filmnya. Jujur-jujur aja gitu. Iya 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 iya. Begitu dia nonton filmnya. Dia nangis. Dia nangis. Terus dia ngomong ke. Karena dia ga ngerti. Ini ngomong apa sih pada nih gua ga ngerti. Terus dia apa namanya. Dia seneng banget. Dia happy banget. Dia ngomong sama wartawan. Bahwa ini adalah remake terbaik dari. Dari American Slumber 7. Cuma kan kita kan. Ini ya. Bener gak? Bener gak? Top service doang. Ya iya iya iya. Sudah di belakang. Gua sama Brian tuh. Gua tanya lagi kan. Ini bener atau engga gitu. Yang arti Inggris kan dia. Terus dia bilang. Kalo di Korea itu. Kalo kita ngomong. Misalnya kita ditanya soal karya gitu. Kalo kita ngomong yang ga jujur. Itu sama juga kita ga nghargain. Misalnya lu nanya nih. Gimana filmnya gitu. Terus gua ucap. Gua suka gini-gini. Tapi sebenernya gua bohong lah. Itu sama juga gua ga nghargain lu katanya. Kalo di kulturistik Korea. Kalo di kulturistik Korea. Oke. Jadi gua harus ngomong. Kalo kekurangan ada kelebihan ada apa tuh lu harus ngomong gitu. Nah dia tuh ngomong gitu. Dan itu bikin kita jadi nyes ya. Oke. Dan dia beneran nangis. Beneran nangis. Beneran nangis. Bahkan ini bercandanya. Ini bercandanya. Dia ngeliat. Saking seneng ngeliat film ini dari semua remakes ya. Iya. Dia paling seneng yang ini. Gua bakalan nge-remakes ini film. Maksudnya gimana? Belum gak aja. Dia nge-remakes filmnya dia gitu kan. Aneh tuh bercandanya dia. Bercandanya. Oh joke skornya ya. Iya 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 iya. Lu ga nanggep ya? Gua nanggep. Gua nanggep. Gua nanggep. Oh gitu? Iya. Oke oke oke. Dan dia seneng karena. Penonton film Indonesia tuh ekspresif gitu. Kalo misalnya yang ketawa, ketawa. Terus kalo nangis tuh emang bisa bener-bener yang ini. Jadi dia kayak. Dia tuh rindu gitu pengen punya film ini lah. Film yang kayak begini lagi sama kayak Miracle. yang 1907 tahun 2013 gitu. Ini tuh ada berapa remix sih? Kan di Turki juga ada. 17. Ada 6. Sekarang 10 kali. Terakhir dia bilang 10. Enggak. USA mau buat. Baru. baru, baru, baru. Kita yang ketujuh. Dan so far kata dia, this is the best. Remake, this is the best. Wawaw. Tapi detailnya the best seperti apa, gue gak tau ya. Tapi kalau yang gue tangkep dari dia, rasanya gitu. Kan setiap suradara ketika dia mau buat film, gue pengen yang gue sampaikan adalah rasa ini sampai ke penonton. Itu paling penting. Yang lain tuh mungkin punya persepsi yang beda-beda gitu kan. Nah kayaknya buat dia ketika dia tontonin semuanya, rasa yang sama yang ketika dia buat pertama kali itu, yang paling deket tuh ini gitu. Thank you. Tapi emang iya sih kalau kita nonton reaksi penontonnya kayak gitu. Dan kita jauh lebih detail dari dia. Artinya budaya kita kan, pasti nanti ada pertanyaan kalau misalnya tiba-tiba, ini orang gak bener, orang gak normal punya anak, berdua doang dari mana. Nah itu kita ceritain. Iya kita bikin ada imunnya. Jadi detail, orang Indonesia dengan budaya yang seperti itu, nangkep udah. Ah gila. Dia dari pertama kita udah tuntun mereka untuk selalu terhadap keadaan itu. Nice, nice. Apalagi film ini menceritakan soal bokap yang sayang banget sama anak perempuan ya. Dapet gak tuh pas lagi syuting feel-nya kayak anjing. Kalau gue sih dapet ya, karena anak gue juga umurnya, seumurnya Grace ya. Iya, iya, iya. Dan waktu itu tuh kita sempat ditawarin bergilir tuh. Maksudnya, mau gak yang main jadi anak lo gitu. Wah anak gue gak bisa lah dia belum pernah deket. Oh anak lo ditawarin? Anak gue, anaknya Tora gitu pernah ditawarin. Cuman pasti gue gak tau kalau Tora alasannya apa. Kalau gue kayaknya anak gue ini bebannya berat banget. Ini belum pernah main film. Dan ketika dia sekali main film, dia harus ngelit. Ngelit kita semua gitu kan. Jadi bebannya kayaknya gak deh. Oke. Anak lo juga ditawarin gak bentar? Sempat ditawarin juga sih. Kenapa lo gak mau? Lo kan duit banget orangnya. Gue gak yakin anak gue bisa sih. Makanya aduh jangan deh kasih yang udah biasa syuting aja. Karena nih perannya gak semarangan peran. Walaupun dia paling kecil. Cuman dia harus nunjukin kalau dia lebih dewasa dibanding Tino. Oke, oke. Itu agak susah sih. Pas lagi syuting tapi ngerasain gak? Anjing, oh ini nah. Lu kayak sempat terbayang anak perempuan lu gak? Ini ada relate-nya sama your real life gak? Kita ngeliat si Grace aja itu sayang banget. Iya. Kami menjadi menganggap si Grace itu anak kami semua. Ini Grace ketulanya PSI kan ya? Bukan dong. Oh bukan ya? Ini Grace-nya kecil ya? Bukan, bukan. Bukan. Ini Grace-nya gak tau. Grace siapa sih padi? Lo belum pernah dengar gue nunjuk orang. Tadi udah dibahas. Cari yang lain, cari yang lain. Itu kan callback. Mengulangi kata tusuk. Callback tapi. Oh iya betul. Oke. Begitu ngeliat Grace berarti langsung inget kayak, oh anak perempuan masih kecil. Dan memang dia waktu pas lagi syuting itu memang masih kecil banget. Umur 6 tahun, umur 7. Jadi emang kecil banget. Jadi kita kayak sayang banget ngejagain dia. Dan lu bebayang gak kita nungguin dia sekolah. Gak, saya sih gak bebayang sih padi. Masih bisa. Ini cerita sebenarnya ya. Iya, iya. Dia nungguin sekolah. Dan dia anak 6 tahun baca itu dengan tepat gitu. Kiti komanya gitu. Pinter, Grace pinter. Jadi kita dukung banget. Walaupun dia udah dilatih duluan sama ada pelatihnya. Babe... Norman. Babebe Norman. Gak, gak Norman. Norman dia pernah diwajuin panggung Norman dia tereak. Serem dia, ketakutan dia. Suka ketakutan. Sawan jadi sawan. Babe Agus. Babe Agus dari Jogja. Terus kebetulan kami juga menjadi sayang sama dia. Sama Babe Agus. Sama Babe Agus. Sama Babe Agus. Aku akhirnya jadian ya. Babe Agus itu yang mana ya. Gue terpengaruh ceritanya kalau sama dia. Udah sangking gimana sih gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya terus kita menjadi jatuh cinta lah sama dia. Kita bantu dia gitu. 6 tahun loh bayangin. Dia kadang-kadang ngajak TikTok misalnya. Kita padahal belum pernah kenal TikTok. Punya TikTok. Sampai akhirnya kita bisa TikTok gara-gara dia. Dan ada TikTok yang disitu yang seharusnya gak boleh keluar. Gak tau kenapa bocor. Akhirnya dijadiin palkon untuk. Bahan promo. Bahan promo. Nice. Apa sangking kedekatan kita sama si Grace yang waktu itu masih umur 4. Oke. Nih, lu kan main film udah banyak banget ya. Tiba-tiba gue gak tau ada puluhan ini. Gue gak tau ada film tuh ada titik mentoknya gak dalam. Di pikiran kalian ada limitnya gak? Titik mentok sih mungkin gak ada titik mentok. Cuma titik jenuh sih. Titik jenuh sih. Titik jenuh ada? Titik jenuh sih kadang gak ada sih. Kadang suka ada. Karena lu udah terlalu banyak memainkan film yang keren-keren. Bukan, kadang-kadang gini loh. Kita tuh pengennya dapet karakter yang A gitu. Tapi ya masuk ke kita tuh karakternya. Biasa kalau di Indonesia kan lu udah berhasil sama satu karakter. Karakter itu terus yang disini. Lu jadi yang jahat, lu terus-terusan jadi pejahat. Lu jadi orang baik, terus-terusan jadi orang baik. Kan gitu kan. Industrinya. Belum, karena mungkin aku dari komedi yang slapstick kayak gitu. Baru tere-tere ini tawarin film serius aku. Jadi lagi seneng aja justru gak. Belum lah. Film kartun ya padanya. Iya, saya terakhir kan jadi top di film kartun ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ngomongin real life yang pingin. Ah, gue kan pinginnya begini nih. Tapi belum kesampean. Ada gak sih peran itu? Oh banyak. Kayak apa sih gue pengen tau deh kalau Om Vino. Tapi kalau lo tanya gue pengen perang apa, mungkin bingung. Bingung ya. Bingung. Tapi kalau misalnya lo dikasih karakter misalnya jadi karakter A gitu. Iya. Tapi kan belum tentu deliver karakter A itu di sebuah script ini sesuai dengan bayangan lo. Gue pengennya karakter, misalnya karakter rampok misalnya. Atau karakter apa. Lo pengen rampok yang kayak, wah rampoknya kayak gini, cara ini kayak gini. Misalnya mafia lo, lo ngebayangin kayak lo nonton-nonton narkos atau film-film latin gitu kan. Tapi kan, oh iya gue dapet karakter rampok sih. Tapi scriptnya gak gini gue pengennya gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu gitu. Jadi ya, susah sih masih banyak banget yang kita pengenin tapi belum kesampean. Lu juga bentar kayak gitu. Iya, kira-kira sih begitu. Iya, iya. Lu juga, Mindro. Disipin ilmu gue belum sampai kesitu mungkin ya. Oke. Jadi gue belum seperti itu ya. Oke. Karena kan aku lebih banyak di komedi, mikir gimana dari awal kayak gitu. Menurut kasino gitu. Tiba-tiba gue sendiri, sekarang dikasih gitu. Jadi sebetulnya sih lagi lebih senang. Ih, gue udah gak jadi gue sendiri. Ih, disana gak jadi gue sendiri lagi. Dan menurut gue ya belum dapet titik jenduh gue. Oke. Mungkin juga karena keilmuan mereka ya. Lu gimana kalau lu? Kalau gue baru. Jadi semua masih gue pelajarin. Tapi lu menikmati? Di film lu menikmati? Gue satu aja itu jujur ya? Itu penting. Gue satu aja jujur. Ini pemain bisa begini, gue gak bisa loh. Karena kalau gue liat omongan kita yang ada di sini, lu kayaknya ini banget gitu. Ada sesuatu ya. Dan itu sangat, lu gue keren. Lu, lebih suka main film apa disemprot-semprot pake terasi? Gue paham, lu. Itu yang di Thailand dong. Ya, menurut gue itu keren gitu. Maksudnya yang... Main film fun, main film fun. Tapi gue kaget aja sama sistem kerjanya, sama yang... Oh, kita harus jadi orang lain nih. Kan gue gak biasa dong. Iya, iya. Gue pikir gue datang bisa jadi diri gue sendiri gitu. Tidak ternyata ya. Iya. Gue belajar dari lu semua. Karena lu... Enggalah, justru terbalik. Lu enggak dong. Lu lah. Karena yang baru-baru tuh justru punya... Punya kreativitas yang lebih... Punya warna yang beda. Punya warna yang beda gitu. Kayak kita disini ya misalnya. Kita ada Regen sama Jegel. Iya, iya. Dia kan baru. Baru banget. Bahkan gue... Apa... Jurinya pada saat itu. Itu buat kami... Hal yang membawa... Refreshing buat kita. Jadi dia bener-bener membuat ini... Lebih fresh. Ketimbang mungkin... Gue disitu walaupun komedian kayak gini. Jadi... Yang muda-muda ini... Jangan dianggap enteng. Mereka... Wih... Keren banget. Bahkan kadang-kadang kalau gue sendiri ya... Orang tuh kalau... Lo referensi apa sih lo ngeliat... Film-film aktor-aktor lu, aktor-aktor kita yang senior, apa gitu. Itu pasti kita liat. Tapi sekarang tuh gue balik. Gue justru ngeliat yang film-film baru dengan aktor-aktor yang baru. Karena buat gue itu ilmu banget buat gue. Emang itu gak ada jelesi di tingkatan kalian ya kan? Kalian kan posisi udah disini nih. Ada jelesi gak? Kok jadi anak-anak bisa naik? Kalau gue sih enggak ya. Kalau menurut gue ilmu di kita... Ilmu kesenimanan ini gak ada tingkat kelulusan. Jadi selalu ada hal yang baru. Itu yang menurut gue gitu ya. Selalu belajar lagi, belajar lagi. Belum tentu kita gak bisa belajar dari yang muda. Iya. Atau belum tentu yang muda belajar terus dari yang tua. Enggak. Enggak bisa kayak gitu. Oke. Lebih abstrak gitu ya. Enggak eksak gitu. Iya, iya, iya. Gue nontonin filmnya... Adi Pati, Jeffrey, Angga, Angga Yunanda, Iqbal gitu. Gue tontonin karena... Buat gue itu fresh gitu. Mereka punya tarikan-tarikan acting yang beda gitu. Jadi menurut gue... Oh, gue belajar ya ini sesuatu yang baru lagi. Karena kalau kita terlalu kotak... Kita harusnya nantinya ke atas terus... Menurut gue mati sih. Karena yang di atas itu udah berapa banyak orang yang pakai... Metode itu gitu. Nah sekarang kita melihat, Oh, dia punya metode yang oke banget. Bagus banget. Dan kalau kotak gue juga takutnya jadi band ya. Jadi band sih. Bener gak gue? Iya dong. Wih... Di sana... Gak ya, sorry, sorry, sorry. Tau, tau. Tau, tau. Baru nyambung setelah disebut. Keren tapi kotak. Oke, di proses syutingnya nih gue gak tau deh. Hal yang menurut lo paling panjang nih berat-berat lagi gitu. Ada gak? Di Om Indro, ini berat lagi. Semua selalu berat lah buat gue. Setiap... Supaya gue... Punya dorongan gue semangat untuk... Ah bisa nih gue harus... Apa? Beban ini harus gue terima. Untuk... Karena gini. Memorable moment deh di film ini yang pas lo lagi syuting sebulan itu paling... Lagi syuting. Ini heavy deh ini. Ini... Ya gue gak tau ya buatnya heavy apa gak ya. Kalau lo senior ya. Ada adegan... Ngelepas dia. Oh iya itu memorable banget sih buat kita. Ngelepas apa nih? Keperjakaannya. Bukan dong. Bukan, bukan. Saya mau ke Nusaka banget. Saya mau dihukumati. Ini spoiler gak apa-apa ya? Spoiler. Spoiler sih ya. Ya udah dikit aja. Gak apa-apa. Ini kan udah ada film asli. Jadi... Dan melepas dia kita tau persis dia mau mati. Sementara ada anaknya. Anak kecil. Yang udah seperti keluarga sama kita. Nah apa? Itu melepas itu. Gue butah huruf. Oke. Gue hanya berpikiran secara fisik bahwa ketika gue bikin pesan disini. Bikin pesan disini. Gak usah gak usah lah gak usah. Iya gak usah. Gue juga jaga mana-nya ada orang gak takut ya. Gue kan bukan keluarga gue. Wah ini gila banget nih. Gila banget nih. Kan lu seragam. Jadi pas itu gue kan butah huruf. Jadi gue secara apa ya. Secara bodohnya gue berpikir gue akan mengucapkan selamat tinggal sama dia dengan menulis sesuatu disini. Itu memorable moment. Padahal gue gak bisa nulis juga minta dibantuin juga. Pake areng. Kita di penjara kemana di spidol. Nice. Kalau gue memang... Itu. Itu. Ketika itu gue tuh gak ada di senari. Gue tiba-tiba teriak. Doh. Terbang doh. Terbang yang tinggi. Itu cita-cita dia. Untuk terbang sama anaknya seolah-olah gitu. Nah itu gak tau kenapa tiba-tiba gue terbang dong. Terbang yang tinggi. Gue nangis disitu. Dan semua disitu, semua kita semua nangis. Nangis karena pake gliserin ya. Iya betul. Gliserin yang susah itu ya. Yang pedis banget ya. Tapi diulang-ulang. Itu udah mempersiapkan momen itu kan. Ada yang sendiri, ada yang apa. Tapi nge-setnya tuh lama banget. Gini udah mulai yang mata keluar. Tunggu-tunggu lampu belum. Jadi akhirnya. Ah lama banget nih. Udah iniin mata dulu kan. Biar kenain angin, biar perih. Masih gak dapet juga. Pake gliserin udah perih, perih. Ayo tak, tik, tik. Ternyata lampu ada yang masih belum bener. Jadi momen itu buat gue tuh. Gue benci banget tuh, liserin itu tuh. Kebang, kebang. Pedis banget sih ya. Kalau lo, Om Vino. Memorable momen lo yang kayak. Memorable, itu memorable banget gitu. Scene-scene di penjara itu memorable banget. Sama satu lagi gue ada. Ada naik balon udara ya. Iya. Itu gue agak ngeri banget sih. Karena gue naik sama si Grace masih kecil gitu. Goyang. Goyang, itu kalau kena angin tuh. Jadi si Grace-nya itu. Kita ini harus kelihatan seneng. Tapi lo di atas ketinggian gitu. Lo kena angin diketu goyang. Jadi susah ngontrol muke gitu kan. Oh, takut kurang ya. Takut kurang gitu kan. Gak ada, iya, iya. Itu sih salah satunya. Itu ya. Lo antar. Gue sin-sin penjara sih. Sin-sin penjara. Di mana ada Rigen, ada Jegel. Ada kita semua gitu tuh. Itu menyenangkan sih buat gue sih. Membuat lo mengingat memori itu ya? Bukan dong. Bukannya, serius-serius. Kenapa itu menyenangkan? Berarti buat penjara. Kita ber-acting di tempat yang sempit juga kan. Tempat yang sempit. Kita harus berbagi. Acting lah pokoknya lagi disitu. Terus. Ya, menyenangkan lah. Mereka juga banyak. Tiba-tiba muncul. Ini pertanyaan terakhir gue deh. Kenapa terakhir sih? Kita gak suka loh. Soalnya lah terus menjebalkan kita. Kita mau kalau bisa 3 jam, 3 jam. Tapi ini penting banget buat gue belajar dari kalian semua. Gue pengen tau deh. Film. Buat lo dan kehidupan pribadi lo di rumah ataupun semuanya. Mempengaruhi gak film? Kan ini kan berarti mata pencaharian lo hampir 20-30 tahun ya buat semua. Film itu mempengaruhi kehidupan dan pola pikir lo gak? Segitunya gak masuk ke kehidupan pribadi kalian? Gak terlalu segitu sih kalau gue sih. Kalau lo gak terlalu segitunya? Kita kayak... Ya biar gimana pun di Indonesia itu termasuk cepat sih. Dari reading cuman sebulan, terus syuting cuman sebulan gitu. Gak kayak di Korea contohnya nih film yang sama ini disyuting 4 bulan ya katanya kemarin. Terus gue gak tau mereka pendalaman peran berapa bulan. Nah itu kan agak beda. Itu pasti lebih masuk ke ini. Kalau di kita kan agak lumayan cepat. Agak lumayan instan. Om Fiona juga. 20 tahun main film, 15 tahun main film. Jadi segitunya gak? Ya berpengaruh sih. Maksudnya berpengaruh dalam arti kalau misalnya soal ngomongin finansial ya. Maksudnya yang tadinya memang ketika belum married itu. Gue jadi orang yang idealis banget gitu. Maksudnya kayak sesuatu. Sekarang gak apa namanya. Dari tawarin film kalau menurut gue itu gak oke banget bisa gue ambil gitu. Karena bodo amat gue sekarang mau makan. Besok gak makan. Menurut gue penting wah ini karya gue. Tapi pasti ketika menikah ada tanggung jawab yang baru ya. Idealis itu agak bergeser menjadi realistis sih. Tanpa mengorbankan idealis gue gitu. Maksudnya gak jadi juga realistis itu. Kayak semua film gue ambilin gak juga. Tapi misalnya kayak oke film ini gue dapet script nih. Ini bayarannya oke. Jujur aja misalnya bayarin oke. Tapi karakter gue gak oke gitu. Kalau gue ambil ini sayang banget. Nah disitulah ada ruang diskusi sama seter darah yang produser. Gue suka banget nih sama. Gue sebenernya pengen banget main film ini. Bisa gak ya karakter ini kita kulik lagi kita apain. Kalau misalnya emang gak bisa gak apa-apa. Kalau misalnya gak bisa gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya bisa wah gue seneng banget gitu. Karena secara pribadi gue bisa dapet honor. Di sisi lain gue bisa mainin karakter ini. Karakter yang bagus gitu loh. Nah terus juga kadang-kadang misalnya ada idealis-adialis. Misalnya gue lagi dapet tawaran ini bagus banget. Sementara istri gue juga lagi dapet tawaran film yang bagus banget nih. Dan pada saat itu gak mungkin gue syuting dua-duanya. Karena misalnya anak gue nih gak ada yang jaga. Nah salah satu dari kita tuh bisa komunikasi untuk ngalah. Oke deh kali ini lo yang syuting aja gue biar di rumah dulu. Ntar kalau misalnya itu sebaliknya. Kali ini gue yang ambil ya karena gue seneng banget. Nah hal-hal kayak gitu kan mempengaruhi tapi dalam hati yang positif ya. Ya ya ya. Dalam hati yang positif. Jadi ya sebatas itu sih. Lo Mindro film segitu mempengaruhi kehidupan pribadi lo gak? Banget sih kalau gue. Dalam artian ekonomi. Tapi dalam artian kehidupan. Kalau pikir. Kalau pikir segala macem. Itu jauh beda dengan kehidupan gue. Oke. Gue harus menjadi orang lain di film. Oke. Itu. Justru menurut aku dari situ aku belajar. Misalnya gini misalnya. Bagaimana ini peran Vino misalnya. Ini demen banget ya pegang tangan ya? Gue coba ikutannya. Jadi bagaimana. Lokas nasi kapal tadi. Tapi sabunnya wangi nih kak. Gue biasanya cuman gak pake sabun. Gue pake sabun tadi. Pake tanah biasanya Pak Deya. Tanah tujuh kali. Pake tanah tujuh kali. Nah. Apa kayak peran Vino. Mungkin kalau kita buat bener-bener intelektualitas. Intelektual disabilitas. Disabilitas. Mungkin gak akan jalan. Ya. Tapi harus disangatkan. Muka Vino yang harus kelihatan seperti ini. Walaupun sebetulnya secara logika. Gak mungkin dong. Pengadilan pasti akan nolak. Itu yang gue maksud. Bahwa kadang-kadang. Film itu memang tidak realitas. Tidak kehidupan. Film itu harus disangatkan. Ada kehidupan lain di film itu. Nah kalau misalnya gue potong dari lu. Terus juga sama film yang harus kasih pesan moral yang baik. Apa film? It's just moving. Film bisa bebas. Apa kalau film harus ada moral yang baik ya? Kalau gue film ya film. Menurut lu film ya film? Tergantung orangnya aja menangkapin. Ada pesannya ya syukur. Kalau misalnya enggak. Jadi kalau kita terlalu punya film. Apa nih? Pesan moral nih. Apa yang pesan moral. Lu jadi akhirnya bermoral-moral terus gitu. Iya, iya, iya. Karena pesan moral itu kan gak harus ditangkap dari orang yang baik. Misalnya gini. Kita disini semua penjahat. Iya. Tapi film ini mengajarkan bahwa kita belajar kebaikan itu bukan cuma dari orang yang baik. Gitu. Kalau misalnya di dalam yang cerita ini adalah tentang kejahatan. Tentang hal-hal yang gak bagus. Pesan moralnya adalah lu jangan tiru itu. Gitu. Jadi maksud gue ya lepas aja sih. Kan banyak yang orang ngomong gitu. Wah kalau mau film harus ada pesan moralnya dong gitu. Ya gak salah juga biar orang aja oke. Film adalah film. Film adalah film. Walaupun kemudian ketika kita punya pesan moral dan ditangkap oleh orang. Itu bonus buat kita gitu. Oke. Bahwa gini loh. Disini di film ini ada. Kita mesti baik. Ya. Karena supaya nanti orang juga baik sama kita. Itu sepele. Ya. Tapi itu pesan moral. Ya. Pesan moral banget. Nah orang tangkap itu sebagai pesan moral gak? Ketika orang tangkap pesan moral bonus buat kita. Keren. Oke. Tapi ketika enggak yaudah. Urusan masing-masing. Filmnya sepele. Movie just movie ya. Gak usah ada pesan moral yang baik ya terserah ya. Terserah sih terserah. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Ini adalah sesuatu yang baik bro. Cuma masalahnya dari tadi kita gak dikasih minum ya. Iya bener. Iya lu gak bilang ya bahwa sih. Kita dari tadi kesini gak dikasih minum. Makanya gue tau disini tuh belit banget. Oh dia udah. Gak kan tadi gue siapin di bawah. Gua akhir lalu udah bawa. Tapi Om Indra, Om Vino, Om Tora. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Sukses filmnya kayaknya 5 juta deh. Amin. Pasti gue biar Hello Ghost layangan gue juga. Sukses juga buat Hello Ghostnya. Keren banget. Gue udah nonton filmnya itu keren banget. Gue nangis. Bareng dia. Iya. Dan ada satu kata tadi kita ngomong. Apa? Kita kayaknya disini sembarangan sama lo ya. Tapi kita seneng banget disini. Gak usah. Gak usah. Gue bercanda. Thank you Om Tora, Om Vino, Om Indra. Thank you ya. Kita perlu satu segmen lagi games. Cuma gue tanya lu jawab ya. Oke? Oke. Let's go. Om Vino, Om Tora, Om Indra. Ini disorden. Basi-Bisnya ini apa itu? Apalagi ya? Apalagi ya? Oke. Dari Om Tora ya. Maksudnya gini ya. Oke? Oke. Film drama atau film komedi? Film komedi. Gue drama. Lagi drama sekarang. Aseh. Saat tua, pilih tinggal sama anak atau sendiri? Tinggal sama anak. Sama istri? Boleh? Sama istri. Ini harusnya sama istri. Gue, Levan. Pilihan. Oh, iya sama istri dong. Sama anak. Pilihan. Udah aku gak punya istri. Oh iya. Salah. Akhirnya di frame juga. Sekalinya orang di frame nih. OTT atau bioskop? Bioskop. 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 Cintang-cintang sejuta ya. Acting nangis atau marah? Acting. Aduh, dua-duh aja susah tuh. Acting. Nangis deh pake inggris serendah. Nangis atau parah? Marah gue susah nangis. Nangis. Iya deh. Padai gampang banget nangisnya. Centil bijinya langsung nangis. Cela-celain nangis. Apa? Centil bijinya langsung nangis. Ngilu! Kadang-kadang gitu mau ada adegan. Padai ngapain sih? Biar nangis. Biar nangis. Biar nangis. Andanya orang tua. Shooting sehat tapi case-nya gak seru. Atau shooting overtime tapi case-nya seru-seru. Wah, overtime tapi seru-seru sih. Overtime tapi seru-seru. Overtime tapi seru-seru. Karena kalau pendek juga gak enak ya. Makan tambah capek ya gak lo? Case-nya gak. Gak seru tapi tambah capek. Makan tambah capek. Iya sama overtime tapi seru-seru. Tapi lu berarti gak pernah nemuin case-nya gak seru gak? Yang amal lu itu. Oke. Lebih baik minta maaf atau minta izin? Minta izin. Kok lo baik sih sekarang? Gue baik sekarang. Kok lo jadi baik sekarang? Karena diizinin. Padahal lo udah ngajarin gue loh. Mendingan kita minta maaf. Minta izin. Sekarang minta izin udah tua. Kalau sekarang kayaknya emang minta izin dulu sih. Minta izin. Iya sama. Apalagi gue ya. Ayat-ayat-ayat. Terakhir ya. Ibu atau ayah? Aduh. Ayah. Gue ibu udah gak ada. Lu susah banget sih nih gue nih. Tapi namanya anak ya. Ibu lah gue. Kalau harus pilih. Ibu. Gue hidup sebagian besar sama ibu. Gue ditinggal ayah gue masih kecil. Bahkan di film ini gue ngomong sama si Grace yang juga gak punya. Apa gak menikmati itu. Gue bilang seenggak-enggaknya. Di film ini kita bisa tahu bagaimana kasih sayang ayah terhadap anak. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.